salam sejahtera bapak ibu yang terkasih adik-adik yang budiman dan saudara-saudari yang tercinta di dalam Tuhan Yesus Kristus kita akan mendengarkan pacaan-pacaan dan merenungkannya untuk hari ini Kamis tanggal 22 Juli 2021 bagaimana kabar kalian semua bapak ibu saudara-saudari adik-adik yang terkasih tercinta di dalam Kristus semoga kabar kita selalu baik dan dikuatkan di tengah era yang semakin hari semakin jarak ini sehingga era COVID-19 ini bisa kita lewati secara bersama-sama kita akan mendengarkan pacaan-pacaan impian mempelai perempuan bacaan pertama Kidung Agung bab 3 ayat 1 sampai 4a impian mempelai perempuan di dalam kerinduannya sang mempelai berkata pada malam hari di atas peraduanku ku cari jantung hatiku ku cari dia tapi tak ku temukan aku bangun dan berkeliling di kota di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari dia jantung hatiku ku cari dia namun tak ku temukan aku ditemui peronda-peronda kota apakah kamu melihat jantung hatiku baru saja meninggalkan mereka ku temukan jantung hatiku ku pegang dia dan ku lepaskan lagi demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga inilah Injil Yesus Kristus yang disampaikan oleh hambanya menurut Santo Yohanes dimuliakanlah Tuhan pada hari Minggu Pasca pagi-pagi benar ketiga hari masih gelap pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis sambil menangis ia menyenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring kata malaikat-malaikat itu kepadanya ibu mengapa engkau menangis jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang lain aku tidak tahu dimana ia diletakkan sesudah berkata demikian Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus kata Yesus kepadanya ibu mengapa engkau menangis siapakah yang engkau cari Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman maka ia berkata kepadanya Tuhan jikalau Tuhan yang mengambil dia katakanlah katakanlah kepadaku dimana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni artinya guru kata Yesus kepadanya jangan janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapak tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu kepada Allahku dan Allahmu Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid aku telah melihat Tuhan aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Tuhan yang mengatakan hal-hal itu kepadanya berpahakialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya demikianlah Injil Tuhan terpujilah Kristus Maria Magdalena yang kita peringati pada hari ini siapakah dia pada hari Kamis 22 Juli 2021 kita akan memperingati sebagai hari Maria Magdalena siapakah dia adik-adik yang tercinta Bapak Ibu yang Budiman saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan kita yang agung siapakah dia Maria Magdalena ini menurut kalian semua kita mengenal kisah Maria Magdalena dari Injil Maria terhitung sebagai salah satu diantara wanita yang disembuhkan oleh Yesus dari kuasa rocahat dan kemudian menjadi pengikut dan pelayan Yesus selama karyanya Maria juga hadir saat kematian Lazarus hadir di daslam jalan salib Yesus hingga di bawah kaki salib hadir saat penguburan Yesus dan mendatangi kubur untuk mengurapi cenazah Yesus bersama para wanita yang lainnya dan puncaknya Maria Magdalena menjadi satu-satunya wanita yang melihat Yesus sekali lagi adik-adik yang budiman kakak-kakak yang terkasih saudara-saudari yang terus mengkokokan imannya di dalam Kristus bahwa Maria Magdalena adalah satu-satunya wanita yang melihat Yesus setelah kebangkitan Tuhan Yesus Yesus menampakkan diri kepadanya dan menyapa dirinya dengan namanya Yesus menampakkan dirinya kepada Maria dan menyapa Maria dengan namanya mari kita bandingkan dengan Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18 kenapa Yesus menyapa dengan nama pribadi adik-adik kenapa kalian menyapa teman kalian dengan nama pribadi menyapa sahabat kalian dengan nama pribadi menurut bapak ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus kenapa kita menyapa teman kita bawahan kita atau atasan kita atau anak-anak kita dengan nama pribadi bukan dengan panggilan kenapa karena nama pribadi memperlihatkan kedalaman relasi dan cinta kedalaman relasi itu semakin kuat terasa ketika seseorang kehilangan kekasih jiwanya lihatlah Maria Magdalena bagi orang linglung yang mencari Yesus sampai menangis di kuburan rasa kehilangan itu indah dilukiskan dalam kidung agung pada malam hari ku cari jantung hatiku ku cari ku cari tetapi tidak ku temui dia aku ditemui peronda-peronda kota apakah kamu melihat jantung hatiku demikianlah kidung agung berbunyi Maria Magdalena sekali lagi telah menjadi kekasih jiwa Yesus jantung hatinya Maria mengalami rahmat kasih dan pengampunan Tuhan yang tidak ia dapatkan dari sesamanya ia yang dosanya banyak diampuni Tuhan akan paling besar suka citanya jadi kalau kita sangat berdosa adik-adik lalu dosa kita diampuni atau kita melakukan kesalahan dan orang tua kita mengampuni kesalahan kita arti kita memiliki suka cinta yang besar kita semua juga ingin menjadi kekasih jiwa Yesus jantung hatinya sendiri untuk itu marilah kita belajar dari Maria Magdalena untuk berani datang kepada Yesus mohon ampun mohon ampun bertobat dan dosa betapa Yesus amat mencintai pendosa yang bertobat lalu kita berdosa dan sungguh-sungguh bertobat Yesus sangat mencintai kita yang mengikuti hidup dan karya Yesus hingga mau mati dan bangkit dalam namanya hari ini kita merayakan peringatan Santa Maria Magdalena salah satu dari beberapa wanita yang setia melayani dan mengikuti Yesus karena cintanya yang begitu besar kepada Yesus maka ia tidak mau berpisah sedikitpun dari Tuhan Yesus itu sendiri kita bisa membacanya di dalam Injil Luka 8 ayat 2 sejak mengenal Yesus Maria Magdalena selalu hadir dan melayani dimanapun Yesus berada sejak kita mengenal Yesus kita harusnya setia melayani Yesus Kristus dimanapun Yesus berada sepanjang perjalanannya di salib ia selalu menyertai dan tetap setia di dekat salib sampai mengantarnya ke makham itu kita bisa melihatnya di dalam Yohanes bab 19 ayat 25 dan seterusnya pada hari sabat karena hukum mewajibkan untuk istirahat pada hari sabat hukum mewajibkannya untuk istirahat di rumah maka ia pun pulang Maria Magdalena pun pulang namun hati dan pikirannya tidak bisa dilepaskan dari Yesus inilah yang menjadi cermin teladan bagi kita agar hati kita seperti hati Maria Magdalena yang tidak bisa memisahkan hatinya dari Yesus maka pagi-pagi buta sementara yang lain masih terlalap kalau kita lihat mama-mama Papua pada saat suaminya masih tertidur terlalap atau karena mabuk minuman keras mama-mama Papua ini pagi-pagi putar dia ke kebun dia ke pasar menjual hasil kebunnya sampai sore hari walaupun hasil jualannya tidak seperapa perjuangannya sangat keras demikian pula Santa Magria Magdalena ia pergi ke makam supaya bisa kembali berada dekat Tuhan Yesus berada dekat Tuhan Yesus ketika Yesus tidak ditemukan Yesus tidak ditemukan Maria pun mencari sambil menangis dan kepada Maria Magdalena yang ingin selalu dekat dengannya Yesus berkenan pula mendekat sama halnya kepada dia yang mencarinya Tuhan Tuhan juga berkenan ditemui bagi kita pun demikian Tuhan senantiasa dekat Tuhan senantiasa dekat dengan kita meskipun kita kadang tidak menyedarinya dan kita dekatkan pula hidup kita dengannya Tuhan selalu ingin kita temui dalam peristiwa hidup kita sehari-hari maka sudah sewajibnya marilah kita mencari Tuhan di sepanjang hayat hidup kita maukah adik-adik bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih marilah kita renungkan bersama-sama bacaan-bacaan yang sudah kita dengarkan dan renungan singkat ini untuk menguatkan hati kita di dalam beraktifitas sehingga kita membuat cermin kepada semua orang yang kita temui pada hari ini selamat berkarya pada hari Kamis 22 Juli 2021 ini dan kita peringati sebagai hari Santa Maria Magdalena tetap ikuti protokol kesehatan caka-cara sering cuci tangan dan makan makanan berkisi cukup istirahat serta mempergunakan masker oke Tuhan menyertai kita marilah kita berdoa Allah Bapak yang maha mulia putramu yang tunggal menyampaikan kabar sukacita pasca yang mulia kepada Maria Magdalena mendahuli para mulit lainnya semoga berkat ladan dan doanya kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya meraja dalam kemuliaannya Amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin sampai jumpa lagi sampai bertemu lagi dan terima kasih sudah setia mengikuti pengajaran ini semoga menjadi berkat dan menguatkan kita di dalam berirama sebagai pengembara kehidupan ini Tuhan memberkati sampai jumpa dadah terima kasih